Halo guys, balik lagi di channel gue, William Gadget Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi ya Jadi guys, di video kali ini kita mau ngedatangin Apa ya, ini tuh konten vlog gitu ya Kita bakal vlog datangin motor gue yang lagi di restorasi di bengkel Pokoknya kalian lihat aja nanti tempat bengkelnya gimana dan dimana gitu guys ya Terus, nanti tuh kita bakal sekalian tanya-tanya gitu guys Berapa sih kita habisin duit buat ngebenerin motor JE guys ya Ini ada 2 JEG, JEG gua sama JEG Asep guys Ini ngomong-ngomong, BTW ini gue rambut baru guys ya Gue abis motong di barbershop gitu kan Cuman kayaknya agak lain gitu guys rambut gue ya Kata tukang cukernya sih tunggu late game guys Yaudah lah, kita tunggu late game aja lah ya guys ya Jadi ya walaupun rambut gue agak gimana gitu kan Gak apa-apa lah, kita tunggu late game aja guys Oke, langsung aja kita ke bengkelnya Let's go! Oke guys, sekarang kita udah mau jalan ya Kita mau jalan ke Jakarta guys Soalnya bengkelnya tuh ada di Jakarta ya Lumayan jauh lah dari sini cuy Soalnya bengkelnya tuh lumayan bagus lah ya Nanti kalian lihat aja guys Oke guys, jadi ini Ini kita sudah nyampai di bengkelnya ya kan Ini bengkel yang gue percayain buat Restorasi motor kita berdua guys Iya umat Ini motor JEG kita berdua kita restorasiin disini guys Kenapa disini? Soalnya banyak youtuber motor vlog lain tuh disini ya? Betul Betul ya kan Jadi yaudah lah kita percayakan motor kita disini guys Kita langsung aja ke tempatnya kali ya Iya gak siap? Iya ya Gue gak nyampe anjing Nah ini dia guys Bengkelnya ya kan Dan ini nama bengkelnya tuh extreme motorsport guys Kita langsung aja cek motor kita ya kan Nah disini tuh banyak motor-motor yang lagi di modif-modif Gue lagi jaga Oh udah lagi jaga Ini motor gue dimana sih? Kita dimana co? Motor lu itu Yang ujung ya? Ya udah masuk Masuk Nah ini guys motor kita guys Kalian lihat tuh Tuh co ini motor kita Lagi dibongkar abis nih cuy ya Kalian lihat cuy ini Gue kagak tau ya Ini mesin-mesin dalemnya guys Diapain gue kagak ngerti ya Tapi ini katanya sih banyak guys Yang rusak-rusak tuh banyak cuy Coba lu liatin RAM Ini mesin-mesinnya RAM Gue kagak ngerti sumpah cuy Udah kayak mau dibor up cuy Ya kan? Tapi ini Barang-barangnya sih udah pada dibeli sih guys ya Jadi Kita tinggal pasang aja guys Cuman barang-barangnya tuh lagi dikirim ya Jadi Gak bisa hari ini juga guys Harus ditunggu sampai kesini dulu cuy Ini Ini kayaknya part-part gue nih Ini part-part gue Ini punya orang ya Ini punya orang Ini kayaknya velik gue gak sih? Apa velik orang cuy? Punya orang kayaknya Nah ini kalian bisa lihat guys ya Ban gue yang belakang aman-aman aja guys ya Jadi yang gue tuh Paling depannya doang cuy Depannya doang guys Nah ini aman semua Sama ini Ini kayaknya ban gue nih Ban super korsa ya kan? Anjah Nah sekarang kita coba lihat yang Asep nih guys Kita lihat yang Motor Asep guys Gimana guys? Sep? Motor lu yang mana sep? Ini ya? Ini Gila cuy Yang Asep Udah kayak apa cuy motornya cuy Motor terlantol cuy Terlantol Talan racing Talan racing cuy Gila gila Di apain nih sep? Motor lu sep? Lagi diketok ya emang gak? Gila cuy Tapi ini stang lu udah aman nih kayaknya Udah diganti? Oh mantap Oh yang gak sep udah diganti dikit-dikit guys ya Udah diganti tipis-tipis guys Ban belakang dicopot? Ini tuh Oh ini guys Perlu diketok velgnya udah Velg si AC udah digetok ya Jadi gak bengkok lagi guys Tuh Nah disini kalian bisa lihat ya Banyak banget motor yang lagi di Bongkar-bongkar juga guys Bukan motor kita doang cuy Soalnya emang disini tuh tempatnya Emang tempat-tempat ini cuy Tempat-tempat motor yang lagi di modif Kalau gak di modif di restorasi guys Tuh ada banyak ya Ini kayaknya ZX juga nih guys Nah ini ZX nih guys ya Ini ZX Ini Ini gue gak tau ZX apa bukan guys ya Kayaknya ZX sih Ini ZX juga Ini ZX itu ZX itu ZX itu ZX guys Banyak sih ZX-ZX guys ya Nah ini kita tanyakan aja langsung ke babang-babang ini ya Bang Bang Kemarin velg gue kan Udah dikirim tuh Udah nyampe ya belum? Ada 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 Tapi belum dipasang Dipasang Karena tunggu Nanti segitiga Oh nunggu segitiga dulu Segitiga gue kena soalnya guys Jadi Copot Ada pengen diat gak? Mana coba boleh-boleh bang Segitiga lo jadi begini nih Ini segitiga gue Iya Jadi gini guys Segitiga bawahnya hancur Jadi begini itu doang Aslinya gede bang Enggak segitiga gitu Cuma aslinya bengkok udah copot Oh bengkok Wah ini Ini berat guys ya Segitiga Kasih pecah juga mau liat Pecah juga? Iya Wah Ada bentuknya bang? Ada Mana tuh? Wah Anjay Velg gue cuy Jadi gini guys Velg gue guys Gimana coba guys Velg diginiin cuy Ini mah udah gak bisa digetok-getok lagi guys ya Udah hancur cuy Wah Lihat nih Patah Yang lu kan velgnya masih bisa digetok ya Yang gue udah gak bisa lagi nih Coba digetok-getok dong Udah abis Ganti Harus ganti sih Jadi ini motor gue nih tinggal nunggu apa lagi bang? Tinggal segitiga bawah Segitiga atas Yang sama nanti Sekarang dipress asoknya Apa bang? Press asok Oh asoknya Oh asoknya Asok depannya maykok juga Oh jadi harus diganti juga stoknya Coba dipress dulu aja Oh dipress dulu Oke Terus apalagi bang yang harus diganti bang? Itu doang Kalo motor gue ini master M gimana nih? Master M Standarnya lagi aja ya Ganti standar aja sih bang Ganti standar aja ya Guys jadi gini guys Motor gue tuh ya Ternyata master M itu apa bang? KW Kayaknya gue Gue entah ya Gue ditipu atau emang gue yang agak lolot gitu kan Soalnya pas itu kan gue beli langsung jadi guys Gue kagak tau gitu coba Mana yang KW Mana yang kagak gitu kan Bahaya nih teman Iya Ini emang bahaya bang Ditambah lagi minyaknya habis kan Iya betul Wah udah Kacau ya tuh guys ya Terus apa lagi bang? Selain master M Master kopling pun KW ya Kalo gak salah Master kopling juga KW Ada satu yang Apa? Ini Online KW juga nih Ini KW juga? KW juga Yes KW juga KW semua barang-barang dulu Motor KW co Dah lah Kena TV lu baru deh ya Kena tipu cuy Berarti jadikan pelajaran aja sih cuy Jadi nanti Kalo mau beli motor lagi Kita harus tanya-tanya dulu bang ya Boleh Kita tanya-tanya yang ke Yang lebih paham guys Soalnya Iya KW ke mekaniknya KW gitu ya Soalnya gue kemarin tuh bang Gue kagak ada kenalan yang Paham motor gitu bang Kenalan gue tuh Paling cuman si Gizen gitu-gitu bang Si Gizen juga kagak tau bang Itu KW apa kagak Astaga Ini gitu deh om Udah terlanjur ya bang ya Udah terlanjur Aduh kacau Ini gak KW juga kan bang Itu Kayak merek biasa yang Rp50.000an Oh ini Rp50.000an Rp50.000an Kacau Kisaran Rp3.500.000an Rp3.500.000an Guys bayangin Dari Rp3.500.000an Rp50.000an 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 Ini body gue yang dipesan sama Gizen Mana bang Udah nyampe Udah Oh yang ini ya Ini guys Ini masih mulus ya Baru dibeli soalnya Headlampnya ada Coba bang Yang pecah ya Kita beli headlamp yang punya temen gue Guys ya Lebih murah cuy Ini pecah ya Tuh ininya pecah guys Ini sebenernya Masih bisa Dicobain lagi guys Cuman katanya Bakal berembun cuy Kalau dipaksa guys Jadi lebih baik kita ganti yang baru guys ya Daripada kita paksa dan berembun cuy Nah ini juga gue perlu beli bracket Bracket headlampnya juga guys ya Supaya bisa terpasang gitu Tapi yang penting sih segitiganya dulu guys Soalnya segitiga ini Kayaknya hal yang paling penting di Restorasi ini ya Jadi kita harus beli Segitiganya dulu guys Segitiga tuh kalau gak salah Berapa juta gitu guys Gue gak tau berapa juta Tapi itu yang penting guys Oh ini Ini yang punya RC ya Iya Ini yang sampingnya baru Oh ini yang body depannya ya Jadi ini tinggal dipasang guys Ya soalnya ini udah di set Kayak gini guys Nah ini headlampnya punya temen gue cuy Dia kebetulan punya gitu kan Dan habis ganti Habis modif juga Jadi kita ambil headlamp dia yang lama cuy Lumayan gitu kan Hemat cuy Pasarannya tuh secondnya tuh 4 juta Kalau gak salah yang headlampnya ya Dan gue itu cuman Dapet di harga 2 juta Sama yang punya temen gue guys Ya kita hemat 2 juta Lumayan ya kan Daripada Beli second gitu cuy Ini juga masih bagus Sekarang bisa liat nih guys ya Ini tinggal dipasang sih Ya gak sep? Jadi lu beli yang si RC ya? Di RC Oh si RC itu warna abu juga? Iya Enggak enggak Ini headlamp doang Kalo ini beli online Ini tinggal dipasang co Cuman nunggu segitiga Lu tinggal segitiga doang udah beres ya? Segitiga sih Itu kenapaan tuh nyampe nya? Gak tau Gizen co Yang mesenin Jadi gue Gue tuh sebenernya Tinggal store duit ke Gizen Nah si Gizen nya beli co Jadi gak pusing gue co Terus disini gak zek doang sih Ada Terus ada motor GS Motor GTA Itu sumpah gede banget Di GT nya padahal Agak mungil Di GT nya agak mungil guys Tapi aslinya Gede banget cu Gue aja Apa ya ngeliatnya Wah gede banget sih Udah kayak motor transformer Cok Kita liat Liat aja kali ya Kita liatin Kita liatin Nah itu cok Kaliannya cok Ini gede banget Sumpah guys Kalian bandingin sama Mogie satu ini ya Beda jauh cu Iya kan? Berarti ini emang motor Versi Bapak-bapak gitu ya Kalo dipake buat Anak muda Kayaknya kurang cocok guys Kemarin gue tuh Pernah sempet naikin Nanti gue kasih liat Fotonya di video guys Kalian liat aja nih Foto pas gue naikin motor ini guys Nah guys ini Ini apa nih Seth? Gear Oh ini gear ya? Ini baru Wear 3 ya? Gear Kalo Wear 3 nya tuh 700 ribu Yang ninja Kalo Wear 3? Kalo Wear 3 Satu koma berapa gitu Oh gitu Jadi kalian ngambil yang Wear 3 aja? Iya Kan lu bayarin yang Wear 3 Udah ngambahin ini Oh lu tambahin lah ya Pake uang lu ya Iya Kalo dia online lagi Lama lagi Nunggunya lama cu Mager ya? Mager Nih Felix lu masih Ori-an ya? Masih Ori Kemarin sempet bengkok Sekarang udah balik Udah di getok ya? Wah emang the best sih Emang bengkel ya? Iya Sini bannya masih Ori juga guys Eh gue sebenernya masih Bagus-bagus Masih bagus sih Cuman Perlu di getok-getok Dikit aja Ini kalian lihat guys Ini gue udah liat Tinti Tapi Aneh aja co Kalo ngeliat ZX Lagi versi trondo gini guys Aneh cu Kayak bukan ZX Guys Asal kalian tau guys Ini kita udah habis berapa Cok Nggak tau Kayaknya udah habis 20 plus plus guys Hantong menangis Hantong menangis Cok Gue sampe pusing guys Gimana nih Kita ngebayarnya guys Apakah gue jual akun FF gue aja sih Jual 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 Gue jual akun FF sih ya Harus jual sih Kalo enggak Gue gak bisa bayar Gue pusing co Masa gue ngutang guys Daripada kita ngutang Uning gue jual akun FF gue sih guys Kalian setuju gak guys Gue jual akun FF gue co Ya kan Pusing Sedih guys Mungkin next content Gue bakal jual akun gue ya Supaya Gue gak pusing-pusing amat cu Daripada gue ngutang disini Cunya Gak enak nih Gak sep Nah guys ini yang asip Udah mau dipasang ya Sama Abang-abang ini guys Ini mau dipasang bang Anjay Biar cepet Bisa dipakai ya Iya dong Si asip katanya mau ikut Event Apa gitu Event-event ZX Tapi gak jadi guys Karena masih Dirakit-rakit ini motornya guys Gak apa-apa asip ya Gak jadi ikut guys Gak apa-apa Nanti bisa ikut di lain waktu Next time Next time Guys Lihat sini guys Ada yang lagi jualan cu Ada yang lagi jualan cu Di tiktok kayaknya Ini lagi live streaming kali ya guys ya Anjay Kalian jangan lupa Mampir ke tiktok live-nya guys ya Dia lagi jualan Apa gitu Kayaknya W3 sih Iya gak sih? Apa? Lagi jualan itu ya Iya Lagi jualan di tiktok shop Kayaknya guys ya Disini tuh Rata-rata Banyak Banyak W3 disini aja cu Banyak Full Full ya Full ya Gila Di atas banyak Oh Kita liatin gak? Kita liatin ke atas guys W3-W3 nya cu Di atas ya oke Nah ini ada Kenal port Kenal port racing Buset gede banget Ini kenal port Udah kayak Kenal port apa itu guys Kenal port mobil Cok Disini ada Apa nih Mainan-mainan kayaknya ya Mainan-mainan sih guys Terus ini Apa nih Headlamp-headlamp gitu ya Banyak sih guys Kalau dia nyimpen-nyimpen Modipannya disini cu Nah ini nih Ada kenal port Kenal port Terus ini apa nih Kayaknya oli Ini oli sih Gila cu Ini lengkap banget cu Tuh Jadi kalian kalau mau belanja-belanja Tinggal naik ke lantai 2 Pilih-pilih cu Gak usah pusing gitu kan Misal Gue mau beli Baut apa gitu kan Tinggal ambil Jajahan di bawah Bayar gitu kan Simple guys Tapi ini rata-rata WR3 sih cu Tuh Ini WR3 Ini WR3 guys Ini WR3 Semua WR3 cu Ini kayaknya jaket WR3 juga nih Nah iya cu WR3 juga cu Ini kayaknya gue perlu beli ini sih guys Iya frame slider Ini kita harus beli sih Soalnya frame slider gue udah patah cu Udah menampung Budi yang sangat berat itu ya guys Jadi harus ganti lagi guys Ya gitu lah guys Gue kagak ngerti sih Apa Nama-nama Modipan-modipan guys ya Tapi Gue tau lah Dikit-dikit gitu cu Ini kayaknya frame slider Terus ini Gear ya Ini gear ya Hah? Oh ini cakap Ini cakap cu Terus ini Kopling apa segala macem itu ya Terus ini Disitu ada tempat apa? Yang disana Yang ini bracket kali per depan Kali per belakang Ini bracket kali per depan Kali per belakang Terus apa gitu guys ya Ini apa? Dudukan pelat Dudukan pelat Seperti biasa guys WR3 semua ya kan Full WR3 cu Anjay sep Yang lu Bagus gak? Bagus banget cu Jadi sempa hijau guys Sampai guys Terasi guys Terasi sih cu Udah kayak motor Hankertesi Coba hijau cu Yang depan tuh Sekalian apa gak? Gak beda lah Oh beda Beda lah Gak depan Sudah pasang itu lagi cu Rantai 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 juga warna Kenapa gak hijau juga? Gak masuk Kok gak masuk? Gak masuk Gak masuk Jadi Aneh Oke guys jadi gitu aja Vlog Restorasi Kali ini guys Tadi Maaf nih Kalau misalnya suaranya agak bisik Soalnya emang disini tuh tempatnya udah rame guys Dan gue juga minta maaf nih Kalau gue tuh agak kaku gitu kan Soalnya ini vlog utama kali ya kan Ini juga udah Udah malem guys Ini gak kerasa kita lagi main PS nih kan Tiba-tiba udah malem aja cu Udah mau tutup gitu tempatnya guys Ya kali kita nginep gitu kan Oke guys gitu aja vlog kali ini Thank you yang udah nonton ya kan Gitu aja Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax